Apa kabar Pak Wakil? Kabar baik, halo semua penonton. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat walau biar. Kami saat ini menuju ke satu tempat di mana di sana ada orang miskin yang hidup sebatang kalah yang tidurnya tinggalnya di emberan-emberan sehingga kami akan berkunjung di sana untuk melihat kondisi dari bapak tersebut. Ini, mana itu? Ini pegang juga. Ini mau bawa di Bercapil, suruh bikin. Ini belum elektrik, tahu tak? Bukan. Ini dah sakit. Hah? Dah sakit. Iya, ini ke dokter ya? Ini jangan minum. Nah, Pak. Lebih dari segalanya Kau curangkan pasihmu Tuhan mengerti-erti yang terjadi Di dalam dunia warna ini Tak pernah berlepas Tidak silimu yang kurasakan Masih segar dalam ingatan masyarakat Sosok seorang wakil Bupati Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesudara Almarhum Helmut Hontong, biasa disapa Embo Helmut Pada 9 Juni tahun ini, ia meninggal dunia di pesawat Dalam perjalanan dari Bali menuju ke Manado Kematian beliau masih menyisakan cerita dan misteri yang belum terpecahkan Namun kali ini kita akan melihat kondisi rumah almarhum Tak seperti kebanyakan pejabat di negara kita Ketika memiliki jabatan mereka berlomba-lomba Membangun istana, mengumpulkan harta Bahkan sekelas bendahara di organisasi perangkat daerah saja Sudah banyak memiliki kekayaan, fantastis, dan rumah mewah Rumah pribadi wakil Bupati Helmut Hontong Malah tak seperti rumah pejabat pada umumnya Meskipun ia sebenarnya pernah dua kali atau dua periode Sebagai anggota DPRD Kepulauan Sangihe Lalu ia melanjutkan sebagai wakil Bupati Jabatan tertentu tak serta merta membuatnya menjadi kaya raya Dengan sederetan koleksi mobil mewah dan rumah mewah Bahkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggaran negara HKPN Tercatat ia memiliki kekayaan dengan total nilai 492.800.000 rupiah saja Itu pun terdiri dari aset rumah, perahu, beserta mesin tempel Mobil dan motor bebek yang ia kredit selama ia menjabat sebagai wakil Bupati Mari kita tengok kondisi rumah almarhum Bocor, betak, menjadi saksi bahwa almarhum bukanlah tipe pemimpin yang suka memperkaya diri Dari kesehariannya almarhum lebih suka membantu masyarakat Gaji dan pendapatan yang ia gunakan membantu masyarakat Seperti pada video pembuka tadi Itu hanya sebagian cerita dari keseharian yang sempat saya abadikan Semasa ia masih hidup Masih banyak cerita yang tidak dapat disampaikan dalam video ini Ia membantu masyarakat susah Mereka yang sakit, biaya kuliah, dan bahkan biaya perobatan dan lain-lain Yang ia bantu secara ikhlas bagi masyarakat di keempatan kepulauan sangian Helmut Hontong biasa dikatakan wakil Bupati termiskin di Indonesia bahkan di dunia Cerita kehidupannya mirip dengan Joseph Wojiga Lantang presiden oleh buaya yang dikenal sebagai presiden termiskin di dunia Ada pun bangunan di bagian belakang merupakan partisipasi dari keluarga almarhum Ketika almarhum waktu itu setelah dilantik menjadi wakil Bupati pada tahun 2017 silam Oke demikian dulu faktor tentang sosok wakil Bupati Helmut Hontong Jika tertarik dengan konten ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Juga share agar kita dapat berbagi informasi menarik Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa pada video saya selanjutnya 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 Berjaya Kasih sayang Kehilangan Karena Semua Menjadi pencuba Salah Aki Ketakata Aki Nyeli Yang Buka semesta Bawa Ke alam Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!